Kita berjumpa di sesi yang kedua, yaitu tahapan perancangan antarmuka berbasis pada pengguna. Nah, di sesi yang pertama atau di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang definisi perancangan secara umum. Kita akan sedikit mereview apa sih kemudian perancangan, di sini konteksnya adalah perancangan mekanisme interaksi antara pengguna dengan produk yang kemudian kita miliki. Ya, tentunya kita tahu bahwa proses perancangan tersebut dilakukan dengan urutan-urutan tertentu, dengan kaedah tertentu. Sehingga di sini kita menyebutnya sebagai proses yang sistematis, ada kaedahnya, ada aturannya, ada urutannya. Dan kita melakukannya dengan berulang atau iteratif, jadi sistematif dan iteratif untuk merancang antarmuka pengguna yang interaktif. Interaktif di sini, artinya pengguna memberikan inputan, kemudian dia mendapatkan output, ada feedback di sana. Nah, di sini kita berusaha menyembatani antara dunia yang berbeda, jadi antara pengguna dan sistem. Dan di sini kemudian kita tidak membatasi apakah teknologi yang digunakan itu adalah teknologi yang high tech gitu ya, atau yang low technology gitu ya, atau teknologi yang sederhana. Jadi ini adalah poin-poin yang kemudian akan kita syarikan nanti dalam tahap-tahap gitu ya, perancangan berbasis pengguna. Nah, ini adalah beberapa mitos yang biasanya muncul pada perancangan antarmuka untuk pengguna ya, jadi beberapa hal yang sebenarnya tidak benar. Contohnya adalah, PAP itu sama dengan membuat aplikasi yang bagus, ini tidak selalu seperti itu. Bagus ini pun sifatnya subjektif ya, tidak, kadang-kadang menurut seseorang sebuah aplikasi itu bagus, kadang-kadang menurut orang yang lain tidak terlalu bagus. Maka kemudian tidak selalu seperti itu ya, kenapa? Karena tidak, kita menyelesaikan dengan tipikal kebutuhan penggunanya. Ada pengguna yang kemudian mungkin tidak terlalu peduli dengan desain antarmukanya atau layoutnya, tapi yang penting fungsionalitas dari aplikasi tersebut membantu tugasnya. Nah, disinilah kemudian mungkin layout secara umum tidak terlalu mewah atau tidak terlalu kompleks gitu ya, tapi kemudian fungsionalitasnya bisa menjamin pengguna menyelesaikan tugas. Nah, mitos yang lain contohnya adalah PAP bisa dikerjakan di akhir pembuatan aplikasi. Ini salah juga gitu ya, kenapa? Karena kemudian proses pengerjaan ini selalu melibatkan pengguna sejak awal sampai dengan akhir. Mitos yang lain, antarmuka pengguna tanpa animasi terlihat statis. Ini juga tidak selalu seperti itu ya, kemudian yang lain programmer atau software engineer tahu bagaimana membuat rancangan antarmuka pengguna yang bagus, tidak selalu. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika kita membuat produk untuk pengguna, kita harus melakukan survei kepada pengguna. Perancang antarmuka pengguna selalu tahu tugas-tugas pengguna, tidak benar ya. Kenapa? Karena ini juga didapatkan melalui riset atau survei ya. Kemudian kepergunaan membatasi inovasi. Justru kemudian inovasi ini kemudian didukung oleh usability. Usability yang kemudian nantinya ada efektivitas, efisiensi, dan seterusnya. Ini justru mendorong produk baru yang kemudian lebih inovatif dan lebih disukai oleh pengguna, bukan kemudian membatasi. Usability atau prinsip-prinsip kepergunaan itu kita pahami sebagai guidance yang kemudian kita manfaatkan untuk memunculkan inovasi yang ada. Bukan sebagai batas yang kemudian menghambat inovasi. Mitos yang lain, kepergunaan adalah tentang pengguna komputer mula atau dummy, orang yang tidak mengetahui cara menggunakan komputer secara umum. Ini juga keliru. Kenapa? Karena produk itu tidak selalu ditujukan untuk pengguna komputer mula. Bisa jadi kepada ahli dalam bidang tertentu, sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, untuk ABT. Kadang-kadang justru orang yang kemudian ekspert di bidang itulah yang dia harus menggunakan produk secara baik. Kebergunaan terlalu mahal tidak seperti itu. Bahkan proses testingnya ada berbagai macam pilihan. Dari proses evaluasi yang pen and paper saja, ini sangat murah, sampai kemudian evaluasi yang berbasis sensor, misalkan dengan menggunakan eye tracking. Kemudian kebergunaan adalah sebuah kemewahan, ini juga keliru, dan kebergunaan adalah common sense, tidak seperti itu. Kenapa? Karena kebergunaan ini didapatkan dari proses engineering. Ada prosesnya untuk bisa menggunakan, untuk bisa merancang sebuah produk yang sangat natural dan user-friendly, ini melalui proses rekayasa yang sifatnya terstruktur dan iteratif. Nah, mengapa perlu perancangan antarmuka pengguna? Satu, tentunya kita harus mengembangkan antarmuka yang ramah atau user-friendly, ini saya kira sudah jelas. Yang kedua, hidup pengguna jadi lebih nyaman, meningkatkan pengalaman pengguna terhadap produk tersebut, user experience-nya, meningkatkan kepuasan pengguna, mengurangi resiko mengerjakan ulang, ini ketika produk tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginan, maka ada resiko rekan-rekan akan melakukan redesign. Nah, ini kita menghindari itu. Kemudian, tentunya dari sisi bisnis, ada meningkatkan sales dan return on investment. Nah, rekan-rekan faktor yang mempengaruhi rancangan itu ada beberapa yang kemudian harus rekan-rekan perhatikan. Contohnya adalah tugas dari pengguna itu sendiri, bagaimana kemudian pengguna melakukan pekerjaannya, bagaimana dia melakukan procurement atau pengadaan, misalkan apakah dia lewat organisasi besar, apakah kemudian dia melakukan procurement secara mandiri lewat sistem tertentu, bagaimana dia mencetak laporan, dan seterusnya. Kemudian teknologinya, apa yang kemudian akan men-support aplikasi tersebut. Misalkan, apakah kemudian nanti aplikasinya digunakan pada mobile phone atau smartphone, apakah nanti akan digunakan di desktop, menjadi software untuk desktop application, misalkan. Dan apa sistem operasinya. Ini penting ya, apakah kemudian menggunakan Windows, atau Mac, misalkan, atau Unixbase, macam Linux, dan seterusnya. Nah, kemudian siapa penggunanya. Ini juga penting ya, apakah dia pengguna ahli, pemula, intermittent, contoh ketika kita menawarkan produk tertentu, orang tersebut hanya akan menggunakan satu atau dua kali, kemudian tidak menggunakan. Apakah dia ABT, dokter, insinyur, artis, dan seterusnya. Kemudian lingkungan sekitarnya, ada cahaya, noise, cuaca, kondisi ruangan digunakan di outdoor. Contohnya aplikasi Gojek, misalkan. Ini aplikasi yang digunakan mostly ya, itu outdoor ya, baik oleh pengguna yang memesan maupun ojeknya sendiri, atau dia digunakan indoor. Ini tentunya berbeda treatmentnya, ya termasuk kemudian bagaimana merancang icon atau antarmukanya. Adat dan budaya saya kira ini pasti ya, warna simbol bahasa serta isu organisasi dan sosial ya. Keamanan, policy, dan manajemennya. Ya tentunya aplikasi yang dirancang untuk internal perusahaan akan memiliki kebijakan security yang lebih tinggi dibandingkan kemudian aplikasi-aplikasi yang kemudian sifatnya digunakan ya di luar perusahaan tertentu misalkan. Atau kemudian bagaimana kemudian informasi yang ada di dalam aplikasi tersebut mempengaruhi security dari aplikasi tersebut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi rancangannya. Nah ini tahapan yang di video pertama juga sudah kita bahas ya. Jadi di awal ada planning, ada perencanaan, kemudian ada analisis, ada design and prototyping, dan ada evaluasi, testing and refining. Kita nanti akan membahas sedikit saja mulai dari planning, analisis, design, dan sedikit nanti kita akan menyinggung masalah prototyping. Nah rekan-rekan sekalian kita akan membahas tentang tahapan-tahapannya secara detail ya. Yang pertama adalah tentang perencanaan. Mengapa kemudian kita memerlukan perencanaan? Perencanaan tentunya sangat penting karena disinilah kita menentukan goal atau sasaran dari produk yang kemudian kita kembangkan dan bagaimana kemudian kita menentukan success matrixnya. Jadi matrik atau ukuran-ukuran kesuksesannya. Bagaimana kemudian produk kita dianggap sukses, bisa berjalan dengan baik, ini di awal sudah ditentukan. Dan disinilah kemudian kita menentukan aktivitas kebergunaan atau usability testingnya. Jadi usability testing activity itu ditentukan di awal. Nanti apa yang kemudian akan kita lakukan untuk menguji produknya. Tentunya itu disesuaikan dengan dua hal ini. Jadi goalnya apa, matrik kesuksesannya apa, dan bagaimana kemudian kita akan menguji produk tersebut. Nah disinilah kemudian kita perlu merancang sejak awal supaya apa? Supaya proses aktivitas kebergunaan itu bisa diintegrasikan dengan proses developmentnya. Sehingga kemudian kita bisa merancang kapan produk tersebut harus diuji, dievaluasi secara cepat. Kapan produk tersebut harus dievaluasi atau diuji secara menyeluruh. Kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita uji secara cepat. Di sini nanti ketika rekan-rekan belajar di kuliah user experience, misalkan rekan-rekan akan menemukan sebuah proses pengujian yang dinamakan A-B testing. Ini menguji part atau bagian dari antarmuka yang sifatnya kecil saja. Misalkan warna sebuah tombol, tombol start misalkan. Apakah warnanya merah atau biru? Mana yang kemudian banyak disukai oleh user? Nah ini diuji dengan A-B testing. Tapi ketika kemudian kita ingin menguji antarmuka secara menyeluruh, maka kita tidak melakukan A-B testing. Kita melakukan pengujian dan kita misalkan mengevaluasi antarmuka tersebut dengan questionnaire, sistem usability scale. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan terakhir. Atau menggunakan user experience questionnaire. Nah ini harus dirancang sejak awal. Kemudian perancangan juga penting supaya kita bisa menciptakan gambaran tentang bagaimana sistem yang nantinya akan kita desain itu bekerja. Nah riset awalnya, yang pertama kita harus mempelajari siapa penggunanya. Jadi ini penting sekali karena pengguna inilah nantinya yang akan menentukan proses desain yang kita lakukan akan seperti apa. Begitu ya, bagaimana produknya akan kita kerjakan dan seterusnya. Nah disini tentunya kita tidak bisa mengatakan penggunanya siapa saja. Tapi kita harus tahu kira-kira orang tersebut akan menggunakan produk tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas apa. Nah kita perlu secara khusus memikirkan calon pengguna ini. Misalkan kita menentukan audiensnya berdasarkan rule atau perang yang kemudian berhubungan dengan aplikasi yang akan dibuat. Contohnya ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penyuplai, ada yang menjadi peneliti, atau periset staff internal, admin, dan seterusnya. Ini harus kemudian kita kelompokkan sehingga kita tahu siapa audiensnya dan apa rolnya, apa perannya terhadap aplikasi tersebut. Nah kemudian di tahap perencanaan ini nantinya kita akan memahami juga selain goal ya, kita akan memahami kebutuhan-kebutuhan kita, kemudian waktu. Selain itu juga budget, kita mengidentifikasi budgetnya. Dari sini kita akan tahu seberapa besar sih sebenarnya proyeknya. Siapa yang akan menggunakan sistemnya, tadi sudah kita bahas sedikit, dan kira-kira nanti apa saja syarat dari sistem tersebut untuk dikatakan berhasil. Nah tentang aktivitas kebergunaan, ini juga harus dirancang dengan detail ya. Contohnya adalah resources yang kita butuhkan. Siapa partisipannya, di mana ruangannya, apakah ada laboratorium khusus atau tidak, apakah ada peralatan khususnya. Dan di sini juga perlu ditentukan proses aktivitas kebergunaan tersebut nantinya akan menuju kemana, atau goalnya apa, tujuannya apa, kira-kira capaannya apa, audiensnya atau partisipannya siapa saja, dan seterusnya. Nah dari sana kemudian kita bisa melakukan recruitment terhadap orang-orang yang kemudian akan berpartisipasi dalam proses desain. Yang ini di sini ada banyak sekali, ada managernya, bisnis proses analis, orang yang menganalisis bisnis proses, ada expert usability, ahli usability-nya, ada content writer-nya, dan seterusnya. Di mana kemudian orang-orang inilah yang nantinya akan kita rekrut dalam tim kita sesuai dengan kebutuhan proyek yang kemudian akan kita kerjakan. Nah ketika kita memulai proyek, hal pertama adalah tentunya melakukan pertemuan atau mengadakan koordinasi, kita mendapatkan umpan balik dari tim tentang skop pekerjaannya, visi-misinya, goalnya, penggunanya, siapapun itu yang kemudian akan berinteraksi dengan calon aplikasi yang kita desain, kontennya seperti apa. Dari sini kemudian kita akan melihat apakah proyek tersebut visibel untuk dikerjakan, kita melihat kembali dokumennya, apa goalnya, berapa lama targetnya, apakah goal itu sesuai dengan waktu yang kemudian dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut misalkan. Nah kemudian tahapan yang kedua, tentunya kita melakukan analisis, analisis di sini banyak hal yang perlu kita lakukan, ada riset awal atau survei, kemudian kita melihat apakah sistem yang dikembangkan itu adalah sistem yang sudah ada atau existing, atau kita betul-betul develop new system yang sebelumnya tidak ada. Kemudian kita menganalisis penggunanya, mulai dari profilnya, tugas-tugasnya, dan kira-kira skenario apa yang akan dilakukan oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Nah kemudian metrik disabilitinya apa, nanti kita akan menyisipkan informasi tentang metrik disabiliti ini terkait dengan nanti sukses metriknya atau apa yang kemudian dikatakan sebagai aplikasi yang sukses dan aplikasi yang tidak sukses. Nah sebelum merancang sistem baru, tentunya kita harus melihat, melakukan riset awal, evaluasi sistem yang ada atau sistem kompetitornya kalau ada ya. Kemudian menentukan sasaran kebergunaan yang akan diukur disini lebih baik ketika kemudian kita bisa melakukan kuantifikasi. Jadi kita nanti akan mengangkakan ya, akan mengangkakan atau mengkuantifikasi sasaran kebergunaan kita. Kemudian mengenali lingkungan tempat pengguna pekerja, tugas-tugasnya, dan aliran kerjanya seperti apa. Nah ketika kemudian kita berhubungan dengan existing system, maka kemudian tentunya kita tidak bisa langsung menuju ke analisis pengguna dan pengumuman kebutuhan. Kita harus melakukan analisis terhadap sistem yang ada dulu, evaluasi sistem yang ada, identifikasi bagian yang sudah berjalan, dan bagian yang perlu ditingkatkan. Nah bagaimana kemudian kita mengevaluasi hal-hal lain yang terkait dengan sistem. Contohnya kita meninjau hal-hal ini ya, komunikasi lewat email, evaluasi log pendukung, kita lakukan survei, bisa juga kita lakukan usability testing untuk existing system. Kemudian kita melakukan review apakah memang sistem tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum. Nah contoh lain yang kemudian bisa kita lakukan adalah melakukan komparasi dengan standard atau guidelines yang ada. Jadi kalau sistem tersebut ada standar penggunaannya, kita lihat apakah sistem tersebut memang sudah digunakan sesuai dengan guideline-nya atau belum. Kemudian kita lakukan competitive analysis ya, competitive analysis ya, membandingkan dengan kompetitornya, bandingkan fitur-fiturnya, bandingkan interface-nya, bandingkan interaksinya, dan seterusnya. Contoh seperti ini kita memilih tabel ya, ada direct competitor, ada yang indirect competitor, di sini ada account yang kemudian kita buat, dan di situ kita melakukan analisis ya secara umum, atau mungkin nanti kita tambahkan analisis secara khusus di sana, dan apa yang kemudian bisa kita perbuat ya, pada produk kita, ya ketika kemudian kita menghadapi kompetisi dari produk yang lainnya, begitu. Nah, berikutnya adalah kita mempelajari penggunanya. Jadi pengguna ini macam-macam yang harus kita pelajari ya. Tentunya yang pertama adalah kita pelajari profil perilaku dan kebutuhannya. Caranya bagaimana, ya macam-macam juga gitu ya, kita bisa melihat ke tempat dia bekerja secara langsung ya, jadi dengan observasi. Kemudian setelah itu kita follow up dengan wawancara atau survei. Jadi wawancara atau survei ini biasanya kita follow up setelah melakukan observasi. Nah, setelah wawancara atau survei, kita melakukan cross-checking dengan user yang lain. Jadi kalau wawancara dan survei ini biasanya adalah one-on-one, ya ketika kemudian kita melakukan cross-checking, ini kita lakukan dengan bentuk FGD, ya focus group discussion. Jadi di situ ada beberapa user yang kemudian kita kumpulkan, ya mungkin dari berbagai level managerial misalkan, kemudian kita explore di sana, brainstorming, ya supaya apa? Supaya masing-masing user bisa aware juga kebutuhan user yang lain. Ya kemudian cara yang lain adalah dengan menggunakan card sorting, di mana kemudian kita meminta pengguna untuk secara langsung memilih mana hal-hal yang dia prioritaskan dan mana yang menurut mereka tidak penting. Ya ini adalah contoh bagaimana kemudian kita melakukan analisis kebutuhan pengguna. Nah kemudian dari sana kita bisa membuat persona. Persona ini adalah deskripsi dari calon pengguna kita, ya sifatnya fiktif, ya. Dan biasanya dikembangkan dari proses investigasi yang tadi sudah kita lakukan, ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Manfaatnya seperti apa? Yang pertama tentunya mempermudah pengambilan keputusan pada proses perancangan, ya. Kemudian kita melihat perilaku dari goal persona tersebut, ya kita bisa memahami kebutuhannya secara utuh itu seperti apa. Ya, kemudian kita bisa menghindari adanya asumsi yang tidak tepat, ya. Kemudian kita bisa meyakinkan bahwa kebutuhan dari pengguna itu dapat kita sajikan di produk kita, ya. Kita bisa merancang produk dan mengevaluasinya sesuai dengan persona yang kemudian kita buat. Dan ketika ada ketidaksetujuan terhadap proses yang kemudian kita lakukan, maka kita bisa merujuk kepada persona tadi, ya. Kepada siapa sih sebenarnya penggunanya, ya. Nah memang tentunya ada batasan juga dari persona, ya. Ya, contohnya persona harus ada relasinya dengan perancangan, ya. Dan biasanya hanya untuk satu kali proses perancangan produk tertentu. Ya, jadi tidak bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ketika Anda berpindah proyek, maka Anda harus melakukan survei ulang, ya, untuk membuat persona yang baru. Nah, kemudian kita harus memperhatikan hal-hal yang khusus, ya. Dan biasanya perilaku dan goal-nya itu sifatnya khusus terhadap domain kerja dia atau domain kerja usernya, ya. Kemudian jika Anda membuat produk yang berbeda, maka biasanya persona itu dibuat untuk produk-produk khusus yang kemudian Anda kembangkan. Jadi, satu produk itu biasanya ada persona khusus untuk produk tersebut. Nah, contohnya ini, ya. Jadi, persona bisa juga bentuknya adalah urean. Ini profil dari pengguna, ya. Umurnya berapa, bekerja di mana, ya, keahlianya apa, pengalamannya apa, dia menggunakan mesin atau pekerjaannya seperti apa, ya, sifat dan sikapnya seperti apa, dan seterusnya, ya. Ini adalah format dalam bentuk urean. Nah, format yang lain adalah dalam bentuk grafis seperti ini. Ya, di sini Anda bisa melihat bagaimana kemudian user ini memiliki hobinya apa, begitu ya umurnya berapa, pekerjaannya apa, bagaimana kondisi keluarganya, kemampuan teknisnya seperti apa, dan seterusnya, ya. Ini juga salah satu bentuk persona, ya. Jadi, ketika Anda, misalkan, memetakan user, menginvestigasi user, Anda bisa mendeskripsikan, ya, profil secara umumnya seperti apa, perilakunya, ya, behaviornya, gitu ya, dan needs and goals-nya, ya. Jadi, kebutuhannya apa, dan dia menginginkan apa. Ya, ini bentuk-bentuk persona, ya. Jadi, kita punya tiga, ada yang bentuk urean, ada yang bentuk infografis seperti ini, dan infografis yang lainnya, ya. Jadi, Anda nanti bisa memilih ketika membuat persona bentuk seperti apa yang cocok. Tentunya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian, berikutnya, Anda harus melakukan analisis tugas pengguna, ya. Jadi, apa sih tugas pengguna? Tugas pengguna adalah proses-proses yang dilakukan pengguna untuk melakukan goal-nya dengan baik, ya. Contohnya, di bagian kiri, Anda bisa melihat, ya, menggosok gigi itu ada prosesnya, ya, get tooth brush, ya, wet, basahi tooth brush-nya, Anda menuangkan pastanya, dan seterusnya sampai akhir, ya, meletakkan sikat gigi tadi, ya. Ini adalah gambaran sederhana tentang step-by-step pekerjaan yang harus dilakukan oleh user tersebut, ya, tadi sudah Anda analisis profilnya dan behaviornya, ya. Nah, di sini, tidak hanya urutannya saja sebenarnya, tapi sampai pada nanti berapa lama atau durasinya, ya, kemudian frekuensinya seberapa sering, alokasi resources-nya, apa saja yang kemudian dia butuhkan untuk mengerjakan tugas ini. Seberapa kompleks, ya, seberapa rumit, ya, back and forth-nya banyak, enggak, ya, sub-tugasnya banyak, tidak, dan kondisi lingkungan yang kemudian memungkinkan dia untuk mengerjakan tugasnya. Ini semua harus masuk dalam analisis tugas dari pengguna tersebut, ya. Nah, caranya bagaimana, ya, ya, tentunya dengan cara yang sudah kita jelaskan sebelumnya ketika Anda menginvestigasi profil, bisa saja ketika Anda melihat tugas pengguna, Anda melihat langsung, ya, seperti apa mereka bekerja, ya. Bahkan Anda bisa juga langsung mengerjakan, ya, misalkan, ya, ketika memungkinkan Anda bisa juga langsung menjadi pengguna tersebut, ya, jadi belajar tentang tugas mereka dan lingkungan tempat mereka bekerja. Seolah-olah Anda menjadi pengguna, ya, jadi berpura-pura, berperan menjadi pengguna hanya untuk mengetahui detail kerumitan tugas mereka, ya. Kemudian bisa juga langsung bekerja dengan pengguna untuk membuat skenario, ya, jadi setelah Anda tahu, Anda langsung melibatkan mereka untuk membuat skenario, belajar apa yang mereka suka dan tidak suka, do and don'ts-nya, ya, begitu kira-kira, dan memberi kesempatan mereka untuk membantu Anda membangun aplikasi untuk mereka, ya, ya, misalkan menjadi partisipan atau Anda minta keterangan dalam proses evaluasi produknya, ya. Nah, yang dipelajari apa saja, contohnya ini hal-hal yang kemudian dari tugas, ya, goal-nya apa, ya, bagaimana pengguna mendapatkan goal-nya atau apa yang dia dapatkan, gitu ya, karakteristik personal yang pengaruhi tugas, lingkungan fisiknya, pengalaman sebelumnya, prior experience, ya, ini penting karena kadang-kadang user sudah memiliki prior experience terhadap software tertentu, ya, sehingga di sini mempengaruhi persepsi terhadap penggunaan sebuah software, ya, contohnya apa? Kalau orang terbiasa menggunakan mobile app, mobile app untuk belanja, ya, maka dia akan selalu menganggap bahwa produk baru yang kemudian ditawarkan ke dia itu memiliki cara kerja yang mirip dengan produk yang sudah pernah dia gunakan, ya, dan bagaimana mereka menggunakan workflow untuk menyelesaikan tugas atau aliran kerjanya seperti apa, flow chart-nya nanti kita akan lihat, ya, ini contoh pertanyaan kepada pengguna, ya, apa tugas yang harus kamu selesaikan, proses apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas, faktor apa yang kamu sukai dan tidak sukai, ya, kemudian ukuran kebergunaannya, ya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjamin bahwa tugas tersebut terselesaikan, ya, misalkan apakah menyelesaikan secara efisien, apakah ada cara lain atau alternatif untuk menyelesaikan tugas, dan seterusnya, ya, Nah, rekan-rekan ukuran kebergunaan atau metrik kebergunaan ini sangat banyak, ya, sebenarnya sudah kita jelaskan di kuliah sebelum UTS, tapi di sini ada beberapa poin, ya, misalkan seberapa efektif, seberapa efisien, keamanannya, ya, utilitasnya atau penggunaannya, dan seterusnya, ya, termasuk nanti sampai pada tahap task performance timenya, ya, seberapa cepat nanti user bisa menyelesaikan pekerjaan dan respond times dari aplikasinya, misalkan, ya, Nah, rekan-rekan, eh, oke, contoh kemudian bagaimana kita bisa menggunakan metrik kebergunaan ini untuk mengevaluasi goal atau tugas pengguna, ya, contohnya 95% pelanggan mampu menemukan dan memesan suatu produk, ya, jadi di sini ada ukuran kebergunaannya yang kemudian dia kuantitatif, ya, 95% dokter mampu menemukan dan membaca dan memahami, ya, informasi terkini, contohnya, ya, 95% pelancong mampu melakukan pemesanan tiket, ya, jadi di sini ada nilai-nilai kuantitatifnya, semua pegawai yang ikuti training mampu melayani rata-rata 30 panggilan telepon per jam, ya, dengan adanya nilai kuantitatif ini kita bisa mengevaluasi apakah produk yang kemudian nanti kita kembangkan itu sudah sesuai dengan capaian atau goal dari tugasnya atau belum, ya, jadi apakah sudah mencapai yang diharapkan dari tugas pengguna atau belum mencapai goal atau luaran yang diinginkan dari tugas pengguna tersebut. Nah, kemudian kita melakukan analisis tugas, ya, analisis tugas ini untuk apa? Untuk menentukan, ya, macam-macam, ya, tugas di mana sistem harus mendukungnya, ya, kemudian scope sistemnya, ya, ya, kemudian dari sana kita bisa mengembangkan interaksi yang streamline, ya, yang kemudian bersambung antara satu proses dengan proses yang lain. Kemudian dari situ juga kita nanti menemukan antara muka yang structured, ya, terstruktur secara logis, ya. Kemudian dari sana kita menciptakan sistem yang menunjukkan kira-kira user school-nya apa, ya, kemudian kita mendefinisikan tugas-tugas penggunanya dan nanti aliran-aliran kerja penggunanya itu akan seperti apa, ya. Nah, oke, secara umum kita nanti akan melihat contoh analisis tugas, tapi yang jelas di sini ada identifikasi tugas, ya, kemudian dipecah menjadi subtugas tersebut, ya, apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas, kemudian subtugas tadi digambar dalam diagram, ya, kita sering menyebutnya hierarchical task analysis atau HTA, ya, jadi analisis tugas secara hirarkis, kemudian tingkatan detailnya apa, dan kemudian memvalidasi analisis tersebut dengan anggota tim. Ini contoh tugas seorang user, ya, dia membuat secangkir teh, ya, di sini, nah, saya akan coba menjelaskan. Untuk membuat secangkir teh, dia harus melakukan planning, ya, plan-nya ini, ya, dia ingin membuat secangkir teh. Nah, caranya bagaimana? Tentu yang pertama, karena teh butuh air panas, maka dia harus melakukan water boiling, ya, dia harus memanaskan airnya. Nah, di saat yang sama, dia melihat apakah kemudian tempat tehnya itu penuh atau tidak. Kalau penuh, ya, maka dia harus mengosongkannya dulu, ya, kemudian dia melakukan 3 dan 4 ini, ya, tehnya dimasukkan, ya, kemudian water boiling, ya, ditunggu sampai waktu tertentu, kemudian lakukan ini, ya, purti, ya, jadi menuangkan, ya. Nah, ketika melakukan boiling water ini pun ada subtugasnya, ya, subtugasnya sebagaimana yang rekan-rekan, lihat di sini, ya, fill kettle, ya, diisi, apa, alat untuk memanaskan airnya, kemudian diletakkan di kompor, ya, kemudian ditunggu sampai mendidih, dan kemudian di turn off, ya, apa, kompornya, dan seterusnya. Jadi di sini contoh sederhana bagaimana kemudian ketika kita ingin melihat tugas membuat secangkir teh saja, maka ternyata ada subtugas yang ada di bawahnya, dan seharusnya di sini nanti juga kita prediksi kira-kira yang dibutuhkan waktunya berapa menit, ya, 2 menit kah, 3 menit kah, dan seterusnya, ya. Dari sana kita bisa membuat aplikasi yang kemudian mewakili, ya, apa hal-hal yang kemudian harus dilakukan oleh user tersebut. Nah, kemudian berikutnya setelah kita analisis tugas, kita analisis skenario, ya. Analisis skenario adalah deskripti naratif yang menjelaskan bagaimana pengguna itu menggunakan sistem tersebut, ya. Nah, tentunya rekan-rekan bisa menggunakan media bermacam-macam, ya, bisa media yang bergambar, animasi, atau bahkan video, ya. Dan di sini skenario ini disajikan dari sudut pandang usernya, ya. Nah, bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya adalah, satu, tentukan kelompok penggunanya, siapa yang akan dibuat skenario-nya, kemudian analisis kontak penggunaannya, kemudian ubah user goal menjadi aktivitas, kemudian tugas pengguna dan tugas sistemnya seperti apa, urutan tugasnya kita tuliskan, ya. Kemudian dari sana kita bisa membuat narasi dari masing-masing bagian ini, ya. Jadi, boil water narasinya seperti apa, empty pot seperti apa narasinya, dan seterusnya, ya. Nah, dalam kalimat yang digunakan, tentunya kita harus menghilangkan kalimat-kalimat yang terlalu rumit, yang mana kemudian tidak dipahami oleh pengguna. Jadi, yang ada hubungannya dengan teknologi itu kita hilangkan. Nah, kemudian kita melakukan review dari skenario tersebut, ya. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk memberikan highlight, ya. Apakah kemudian aplikasi sudah sesuai dengan kontak, ya. Skenario juga bisa kita gunakan sebagai komunikasi yang ampuh pada pengguna. Jadi, untuk mendapatkan feedback pengguna, kita menyodorkan skenario tersebut, ya. Dan ini juga berguna untuk pengetesan prototipe awal. Jadi, kadang-kadang pengguna tidak memahami rancangan kita. Maka kemudian kita sodorkan skenario-nya. Ini lho, Pak. Ini lho, cara penggunaan aplikasinya nanti kira-kira seperti ini, ya. Dia membaca skenario-nya, dan kemudian dia bisa melakukan, berpartisipasi dalam pengujian aplikasi tersebut, ya. Kemudian, skenario ini juga penting untuk menciptakan konteks, ya. Dalam pengetesan, tentunya kita harus membatasi apa hal-hal yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan di aplikasi tersebut, ya. Kalau skenario-nya sudah pasti, maka konteksnya jadi jelas, ya. Pengguna harus melakukan apa dan tidak melakukan apa, ya. Kemudian, mengujik integritas kebutuhan dan proses. Ya, kalau ada skenario-nya, kita tahu kebutuhan yang real seperti apa dan proses yang real seperti apa. Dan terakhir, skenario ini bisa menjadi pendukung ketika kita ingin memberikan ide tentang kebutuhan yang ada saat ini dan yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Ini contoh skenario, ya. Sifatnya urayan, ya. Blah-blah-blah-blah. Wadah-wadah di Kamis Pagi, Nikita Terbang ke Los Angeles, dan seterusnya. Ya, jadi di sini, hal-hal yang kemudian sifatnya tugas itu kemudian dirangkai sebagai semacam apa ya, sebuah cerita begitu. Ya, kemudian di situ menggambarkan konteks penggunaannya. Kapan mesin itu digunakan, ya. Apa yang kemudian keluar dari mesin ATM-nya, misalkan bagaimana kemudian dia menyimpan uangnya, dan seterusnya. Ya, kira-kira nanti user itu akan menggunakan mesinnya secara umum dari awal sampai akhir, dalam situasi seperti apa, dalam konteks seperti apa, disinilah nanti skenario ini berperan. Nah, rekan-rekan berikutnya, tahap tiga adalah tentang perancangan dan pembuatan prototipe, prototipe, ya. Jadi, di sini kita perlu tahu kebutuhan dan spesifikasi aplikasinya, ya. Nah, di sini yang harus kita lihat adalah daftar yang harus dipunyai dan yang dapat dilakukan oleh pengguna. Ya, biasanya aplikasi itu memiliki fitur-fitur dan ada fitur yang sifatnya pokok, ya. Ada yang sifatnya umum, ya. Sifat yang khusus dan sifat umum. Sifat khusus adalah fitur yang berhubungan dengan tugas aplikasi itu, ya, untuk melayani pengguna yang memang disasar oleh aplikasi. Sementara kemudian fitur-fitur umum, itu adalah fitur-fitur yang tidak hanya ditemui di aplikasi itu saja. Tapi bisa jadi ditemui di aplikasi-aplikasi lain yang memang berbeda dengan aplikasi tadi. Ya, contohnya fitur search, ya, fitur contact us, dan seterusnya adalah fitur umum yang di aplikasi lain pun ada sebenarnya. Tapi fitur khusus ini hanya ada di aplikasi tersebut. Ya, nah, rekan-rekan, di sini kita harus lihat bahwa semua kebutuhan pengguna itu menjadi penggerak utama dari rancangan yang akan dibuat. Sehingga dari sini kita harus tahu apa needs-nya. Ya, kita harus tahu apa needs-nya dan apa goal-nya. Ya, dalam hal ini, kalau perlu kita harus melibatkan pengguna bahkan tidak hanya dari sisi brainstorming, tapi sampai pada tahap sesi perancangannya. Nah, kemudian langkah-langkahnya, pertama kita melihat skenario-nya. Dari sana kita kemudian mendefinisikan fitur, fungsionalitasnya, dan konten yang kemudian harus kita masukkan dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk lebih memudahkan, biasanya nanti dalam proses perancangan ini ya, proses prototipe, nanti kita membutuhkan flowchart atau diagram aliran kerja. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu nanti aplikasi itu akan mengeluarkan apa, atau fitur-fitur nanti akan memberikan fungsionalitas seperti apa. Kalau kemudian nanti kita bedakan dengan tugas dan skenario, tugas dan skenario adalah apa yang dilakukan oleh pengguna. Oke, rekan-rekan, ini adalah contoh dari diagram aliran kerja. Di sini ada dua proses ya, yang pertama adalah proses booking melalui telepon, dan yang kedua adalah proses booking melalui aplikasi online. Di sini kita lihat untuk proses booking melalui telepon, ya tentunya ini mirip-mirip dengan tugas sebenarnya, yang mana kemudian ada aksi-aksi yang diperlukan. Tapi kemudian ketika kita lihat online booking system adalah di sini, sudah langsung masuk kepada aplikasinya. Di sini rekan-rekan bisa melihat ya, apa hal-hal yang kemudian dilakukan oleh user dengan menggunakan aplikasi tersebut ya, login to booking system, search for available room, dan seterusnya. Ini adalah contoh diagram aliran kerja, yang mana kemudian dari sini kita bisa melihat secara utuh bagaimana proses dari aplikasi tersebut. Nah rekan-rekan sekalian, berikutnya adalah arsitektur informasi, atau AI ya di sini ya. Jadi AI adalah seni atau ilmu untuk penyampaian model atau konsep informasi yang kemudian akan dituangkan dalam aplikasi tersebut. Yang penting di sini adalah kita menyediakan akses yang mudah ke tugas-tugas yang paling penting dan paling sering digunakan. Nah salah satu contohnya adalah kemudian bagaimana kita bisa menggunakan struktur organisasi untuk membuat navigasi. Nanti kita akan bahas apa itu navigasi. Di sini arsitektur informasi akan bermanfaat untuk pengembangan situs, interaksi pengguna, pengembangan basis data, codingnya atau pemprogramannya, dan seterusnya. Nah rekan-rekan sekalian, berikutnya adalah navigasi. Navigasi ini adalah bagian-bagian dalam aplikasi yang mengkomunikasikan informasi yang kemudian akan kita sampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya kita memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan mudah. Sehingga dalam hal ini navigasi perlu diberi label atau perlu diberi informasi yang meaningful. Di mana kemudian pengguna mampu melihat kondisi dia atau posisi dia pada saat dia mengakses menu tersebut. Nanti rekan-rekan bisa cek di video-video yang lain atau di bahan kuliah saya yang sebelumnya. Di sana ada contoh breadcrumb menu. Ketika seseorang mengakses halaman tertentu, di halaman tersebut ada informasi. Sebenarnya halaman itu adalah sub-bagian dari halaman yang mana. Nah, ini contoh navigasi. Di sini misalkan ada navigasi yang paling atas adalah home. Kemudian dari home, di situ ada bagian-bagian kecil, media info, products, supports, dan lain sebagainya. Kemudian ada standarnya biasanya navigasi ini. Standarnya adalah yang pertama ada navigasi umum di mana kemudian ada header-header di sana. Dan ada nama situsnya, kemudian ada sub-navigasi di bagian kiri, ada kontennya, dan ada navigasi di bagian footer. Yang mana kemudian navigasi footer ini biasanya informasi-informasi umum yang tidak selalu diakses oleh user. Nah, yang berikutnya adalah kita membuat prototipe di mana kemudian prototipe ini adalah versi kasar dari antarmuka. Bisa dengan kertas ataupun dengan demo interaktif menggunakan aplikasi, misalkan Marvel atau aplikasi yang lainnya. Nah, bentuknya ada dua. Prototipe yang low fidelity atau yang digambar dengan tangan, hanya menunjukkan fungsionalitas, dan yang high fidelity. Menggambarkan tampilan yang sangat-sangat mirip dengan aplikasi yang akan dirancang oleh pengembang. Ini contoh yang low wireframe, Anda bisa melihat rancangan yang sifatnya sangat-sangat sederhana, digambar dengan tangan, dan ini adalah yang high fidelity wireframe, di mana kemudian dibuat dengan tampilan yang mirip dengan aplikasi yang nantinya akan dikembangkan. Nah, rekan-rekan di sini tentunya alat untuk kemudian membuat prototipe ini bisa macam-macam ya. Tadi sudah kita jelaskan, bisa dengan kertas, bisa dengan apps tertentu, tapi yang paling penting adalah prototipe ini mencerminkan situasi bagaimana kemudian aplikasi atau software tersebut akan digunakan dalam situasi yang real. Oke, rekan-rekan ini adalah akhir dari sesi yang kedua. Kita akan melihat contoh studi kasus user center design pada sesi yang ketiga. Kita akan melihat contoh studi kasus user center design pada sesi yang ketiga. Kita akan melihat contoh studi kasus user center design pada sesi yang ketiga.